Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel kami. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 13 kelebihan Teotaras atas Mitsubishi Expander pada bagian eksteriornya. Bagi Sobat Youtube yang belum menonton videonya, dapat mengklik link yang berada di sebelah kanan atas layar. Dan pada video berikut, kita akan membahas 10 kelebihan Teotaras atas Mitsubishi Expander pada bagian interiornya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel MissyLab. Kelebihan pertama, pada door trim dan dashboard Toyota Rush, pada bagian tertentu sudah dilapisi dengan bahan soft touch. Sedangkan pada Mitsubishi Expander, di door trim dan dashboardnya belum dilapisi dengan bahan soft touch. Masih menggunakan plastik keras. Kelebihan kedua, Toyota Rush sudah mendapatkan 6 buah airbag di bagian setir, dashboard, 2 di pilar A, dan 2 lagi di kursi depan. Sedangkan Mitsubishi Expander hanya mendapatkan 2 buah airbag saja. Kelebihan ketiga, Toyota Rush mendapatkan pengaturan AC yang sudah display digital. Dan sudah ada auto-climate control. Sedangkan Mitsubishi Expander, pengaturan AC-nya belum mendapatkan display digital. Masih menggunakan konop putar-putar dan belum ada auto-climate control. Kelebihan keempat, Toyota Rush sudah mendapatkan seatbelt indikator pada semua kursi atau 7 kursi. Sedangkan Mitsubishi Expander, seatbelt indikatornya hanya untuk kursi depan saja atau 2 kursi. Kelebihan kelima, head unit Toyota Rush lebih canggih daripada head unit yang ada pada Mitsubishi Expander. Karena sudah ada fitur Miracast, weblink, dan smartphone remote app. Fitur ini tidak ada pada head unit Mitsubishi Expander. Kelebihan keenam, Toyota Rush mendapatkan 6 buah speaker dan 2 buah tweeter. Sedangkan Mitsubishi Expander hanya mendapatkan 4 buah speaker tanpa tweeter. Kelebihan ketujuh, Toyota Rush sudah dilengkapi dengan konsul box yang bisa dijadikan ambres dan sudah dilapisi dengan kulit. Sedangkan Mitsubishi Expander hanya tersedia konsul box saja. Kelebihan kedelapan, kursi baris kedua Toyota Rush sudah mendapatkan 3 buah headdress. Sedangkan Mitsubishi Expander hanya mendapatkan 2 headdress pada baris kedua. Kelebihan kesembilan, Toyota Rush sudah mendapatkan fitur Outset Temperature yang dapat dilihat pada tampilan MID-nya. Sedangkan Mitsubishi Expander tidak mempunyai fitur ini. Kelebihan kesepuluh, Sun Visor pada Toyota Rush sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu. Sedangkan pada Mitsubishi Expander, Sun Visor hanya tersedia pada sisi penumpang dan belum dilengkapi dengan lampu. Itulah 10 kelebihan Toyota Rush atas kompetitornya Mitsubishi Expander pada bagian interior. Jika di total, ada 23 kelebihan Toyota Rush atas Mitsubishi Expander pada bagian eksterior dan interiornya. Jadi, apakah Sobat Youtube masih yakin lebih memilih Mitsubishi Expander dengan segala kekurangannya daripada Toyota Rush yang mempunyai banyak kelebihan? Jika yakin, apa alasannya? Sobat Youtube dapat memberikan pendapat pada kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai disini dulu. Jangan lupa like video ini jika Sobat Youtube suka dan terima kasih sudah menonton. Pernah kau berjanji waktu kau temu aku Sungguh kau percaya dengan kata-katamu Tapi di belakang kau tipu-tipu aku Sakitnya hatiku, air mataku jatuh Pernah kau berjanji waktu kau temu aku Sungguh kau percaya dengan kata-katamu Tapi di belakang kau tipu-tipu aku Sakitnya hatiku, air mataku jatuh Terima kasih sudah menonton!